Ditampilkan seorang pria tua yang sedang sakit parah dan telah mendekati saat-saat terakhir Putrinya meminta pria tua itu untuk tidak melawan dan berpasrah Karena memang mungkin sudah tidak ada lagi harapan Tak lama kemudian, pria tua itu pun dibawa masuk ke dalam hutan oleh menantu dan cucunya Keduanya mengucapkan selamat jalan untuk yang terakhir kali Melakukan eksekusi dan membakar mayatnya Malam harinya setelah makan malam yang penuh duka Keluarga itu pun memutuskan untuk beristirahat karena telah melewati hari yang berat Beberapa waktu kemudian, si cucu terbangun memasuki salah satu ruangan dibalik pintu merah Sangat mengejutkan, ternyata sang kakek ada di sana dalam kondisi terduduk lemas lalu tiba-tiba saja Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetaplah waspada Karena satu teman palsu dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan dibandingkan lima musuh Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film Dan kali ini berjudul It Comes At Night Film yang rilis pada tahun 2017 ini disutradarai oleh Trey Edward Schultz Serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan Baik tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi Dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini Ya, suatu penyakit menular yang sangat berbahaya Telah memusnahkan hampir seluruh umat manusia Di antara mereka yang masih bertahan, ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri Paul dan Sarah Putra mereka Travis, serta anjing peliharaan Stanley Yang berlindung di sebuah rumah atau pondok di tengah hutan Demi menghindari wabah Malam itu, Travis mengalami mimpi buruk tentang mendiang kakeknya Yang bangkit dalam kondisi yang sangat mengerikan Ketika terbangun, sang ibu dengan panik menghampiri Mengatakan bahwa ada yang menyusup ke rumah Segera semuanya berkumpul di bawah dengan mengenakan masker dan mempersenjatai diri Secara perlahan mereka mendekati pintu merah yang merupakan satu-satunya akses luar masuk Lalu bersiap sembari mengamati Bersamaan dengan terbukanya pintu, Paul melepaskan tembakan yang membuat si penyusup terhuyung mundur Paul kemudian bergegas memojokkan dan meminta si penyusup untuk meletakkan senjata Lalu Paul pun melakukan pemeriksaan demi memastikan si penyusup tidak sakit dan Paul memeriksa barang si penyusup dan melihat jendela yang terbuka Dia kemudian memeriksa sekeliling Memastikan tidak ada orang lain di sekitar Sementara Sarah dan Travis mengawasi si penyusup Pagi itu mereka membawa si penyusup yang masih dalam kondisi tak sadarkan diri ke hutan untuk dikarantina Mereka mengikatnya ke sebatang pohon serta menutup mulutnya Kemudian Paul dan keluarganya pun melakukan beberapa perbaikan pada rumah Serta meningkatkan keamanan demi mencegah orang lain masuk Penyusup akhirnya terbangun mendapati kantong yang menutup kepalanya Dia mencoba berteriak dan melepaskan diri tetapi tidak berhasil Semua orang di dalam rumah mendengar teriakan yang teredam Dan bagi Sarah itu sangat mengganggu Sementara Travis memeluk Stanley untuk membantunya tertidur sepanjang malam Beberapa waktu kemudian Travis terbangun dan berjalan keluar mengikuti suara si penyusup Lalu tiba-tiba saja pemuda itu melihat si penyusup dengan mata hitam menatap Dan ternyata lagi-lagi itu hanyalah mimpi buruk yang membuat Travis terbangun Kesokan harinya Travis mengamati sang ayah saat sedang menginterogasi si penyusup Paul memeriksa tanda-tanda infeksi sebelum melepaskan maskernya Menawarkan air minum agar menjawab semua pertanyaan dengan jujur Tentunya lakban juga dilepaskan agar si penyusup bisa berbicara Dia mengaku mengira rumah itu kosong Jadi mencoba masuk demi menemukan persediaan Lebih lanjut si pria penyusup mengungkapkan bahwa dia memiliki keluarga yang menanti Membawa pulang makanan dan minuman Paul pun mendesak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Karena belum cukup yakin Lagi penyusup menjelaskan bahwa dia dan keluarga pada awalnya tinggal bersama saudara untuk menghindari penyakit Tetapi ketika mereka kehabisan air bersih Si penyusup membawa keluarganya ke hutan Si penyusup juga menawarkan pertukaran Memberitahu Paul bahwa dia memiliki cukup persediaan makanan yang bisa ditukar dengan air bersih Si penyusup dan keluarganya memiliki hewan ternak, kambing, dan ayam yang sehat untuk membuat mereka bertahan hidup Mendengar hal ini dan menyadari persediaan makanan keluarganya telah menipis Paul pun mempertimbangkan Pria itu berdiskusi dengan istri dan anaknya tentang situasi Sarah menduga bahwa si penyusup kemungkinan besar datang Karena melihat asap dari pembakaran jenazah ayahnya Sehingga meragukan tentang pengakuan si penyusup mengira rumahnya kosong Tapi terlepas dari semua keraguan Sarah menyarankan untuk membawa keluarga si penyusup ke rumah mereka Meski Paul berpikir bahwa itu terlalu beresiko Tapi toh si penyusup dan keluarganya juga sudah mengetahui keberadaan rumah mereka Jadi lebih bijaksana mengajak keluarga si penyusup untuk tinggal bersama Sehingga mereka bisa saling melindungi Paul pun setuju tapi dia akan menunggu selama 3 hari Demi memastikan si penyusup benar-benar tidak terinfeksi Waktu pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Paul menjalankan rencana Membawa si penyusup untuk menjemput keluarganya Sementara Paul akan mengemudi Si penyusup duduk di belakang truk Sebagai penunjuk arah Terlihat keraguan di mata kedua pria Tapi mereka terus melanjutkan menyusuri hutan sampai akhirnya terdengar suara tembakan Yang membuat mobil Paul keluar jalur Setelah memenangkan baku tembak Paul menemukan si penyusup sedang menghajar seorang pria Paul memintanya untuk mundur Dan segera menghabisi pria yang menyerang mereka Si penyusup sangat menyayangkan tindakan tersebut Karena mungkin saja mereka bisa mendapatkan informasi dari para penyerang Menyadari bahwa apa yang dikatakan si pria penyusup mungkin benar Paul pun menjadi sedikit melunak Dan keduanya pun saling memperkenalkan diri Sehingga diketahui bahwa Nama si penyusup sebenarnya adalah Will Paul kemudian meminta Will untuk membersihkan diri Lalu memeriksa dua pria penyerang apakah mereka terinfeksi Setelah semuanya aman Mereka menyembunyikan dua mayat itu Lalu memperbaiki truk Untuk melanjutkan perjalanan Beberapa hari kemudian Paul akhirnya kembali bersama dengan Will dan keluarganya Ketika disambut Will memperkenalkan istrinya yang bernama Kim Dan putra mereka yang berusia lima tahun Keluarga Paul membantu para pendatang untuk menetap Menjelaskan kepada mereka aturan-aturan yang selama ini dijalankan Agar tetap aman Seperti pintu depan dan belakang Yang terkunci setiap saat Dan selalu keluar rumah secara berkelompok Sore harinya Travis pergi ke loteng Untuk menguping pembicaraan keluarga pendatang Demi memastikan keberadaan mereka tidak mengancam Seiring berjalannya waktu Dua keluarga itu pun menjadi semakin dekat Pada suatu momen Will mengajari Travis secara membelah kayu Sementara Sarah dan Kim Saling membantu untuk memelihara ternak Menyuling air Dan merawat rumah Laman laun Mereka menemukan perasaan seperti kehidupan normal Di tengah-tengah kondisi yang keras Pada suatu malam Travis terbangun Dan menemukan Kim Sudah berada di hadapan Menumpahkan cairan hitam ke mulut Travis Dan ya Lagi-lagi itu hanyalah mimpi Travis segera ke wastafel Untuk mencuci muka Sembari merenungkan mimpi-mimpi yang dialami Tak lama kemudian Dia memeriksa rumah Dan menemukan Kim Yang ternyata masih terjaga Keduanya pun berbagi cerita dengan akrab Namun ada perasaan yang mengganggu Dari tatapan Sehingga membuat Travis izin undur diri Untuk kembali tidur Pagi harinya Ketiga laki-laki Mengumpulkan kayu bakar Pada momen ini Paul memergoki Travis Yang sedang memperhatikan Kim Paul mengingatkan bahwa Meskipun mereka dekat Tapi tidak boleh mempercayai siapapun Selain keluarga mereka sendiri Tiba-tiba saja Stanley mulai menggonggong ke arah pepohonan Seolah melihat sesuatu di hutan Paul meminta putranya untuk kembali Sementara dirinya menangani Stanley Namun Stanley malah menggigit Paul Sehingga secara tidak sengaja Melepaskan anjing itu Setelah beberapa saat melakukan pengejaran Travis akhirnya berhenti Karena kehilangan anjingnya Tak lama berselang Will datang Lalu disusul oleh Paul Paul marah besar Ketika Travis bertindak gegabah Dan bersikeras Agar keduanya kembali ke rumah Dengan alasan bahwa Stanley telah mengenal hutan Dan pasti akan menemukan jalan Dan pulang sendiri Malam itu Travis masih terlihat khawatir Sehingga Paul berusaha Meyakinkan bahwa Stanley akan baik-baik saja Dan berjanji Besok mereka akan pergi Mencari anjing itu Beberapa waktu kemudian Paul mengajak Will ke ruangan Bud untuk minum bersama Dan saling berbagi cerita Tentang diri dan keluarga Serta kehidupan sebelum Wabah melanda Ketika Will menyebutkan Bahwa diri adalah anak tunggal Paul pun mengingat pengakuan Saat pertama bertemu Yaitu Will tinggal di rumah saudara Sebelum pindah ke hutan Segera Will mengoreksi pernyataan Dengan mengatakan bahwa Itu adalah rumah iparnya Seketika suasana pun menjadi tegang Paul memutuskan untuk menyudahi minum-minum Dan pergi Masih di malam yang sama Travis terbangun Dan karena sulit untuk tidur Dia mengikuti suara erangan Yang terdengar dalam kegelapan Sampai akhirnya menemukan Andrew Yang tidur di lantai Di kamar bud Travis membangunkan Dan membawanya kembali Ke kamar tidur Will dan Kim Travis sempat terdiam Sesaat melihat keluarga itu Sampai akhirnya suara lain menyadarkan Pemuda itu kemudian menuruni tangga Dan mencapai lorong Sangat mengejutkan Ternyata pintu merah Sudah terbuka Pemuda itu pun bergegas Membangunkan ayah dan ibunya Segera mereka semua Mengenakan masker Dan mempersenjatai diri Paul dan Will kemudian menyelidiki Ditemukanlah Stanley Dalam kondisi terluka parah Dan mengerang kesakitan Kedua pria itu kemudian Kembali ke dalam Menyampaikan berita duka Kepada keluarganya Travis bersikeras Ingin melihat anjing kesayangan Tetapi Paul tak mengizinkan Dan meminta Sarah Untuk membawa Travis masuk Sementara Paul dan Will Mengakhiri penderitaan Stanley Setelah itu Semuanya duduk bersama Untuk berdiskusi Dimana pada momen ini Travis memberi tahu Bahwa pintu merah Sudah terbuka Sebelum dia turun Pemuda itu menduga Bahwa mungkin Andrew Yang secara tidak sengaja Membukanya Karena sebelumnya Bocah itu Ditemukan di kamar Bud Segera Kim dan Will Coba mengkonfirmasi Kepada Andrew Tapi bocah itu Mengaku tidak ingat Apapun Kim dan Will pun Mencoba mengelak Sehingga menyebabkan Ketegangan di antara Dua keluarga Akhirnya Paul menyarankan Agar mereka tinggal Secara terpisah Untuk beberapa hari Demi berjaga-jaga Menghindari Di antara mereka Ada yang terinfeksi Semuanya pun setuju Dan segera Membawa air Serta makanan Secukupnya Kedalam kamar mereka Setibanya di kamar Travis mengaku Bahwa Dia sebelumnya Memegang tangan Andrew Ketika membawa bocah itu Ke kamar Will Dan Kim Ini membuat Travis Benar-benar hancur Baik tentang Stanley Maupun kemungkinan Tertular Karena melakukan kontak Dengan Andrew Travis kemudian Dihantui mimpi buruk Dimana ia pergi Menuju ke pintu merah lagi Dan meninggalkan rumah Dia mengikuti suara anjing Di dalam hutan Lalu menemukan pistol Sampai akhirnya Travis terbangun Memuntahkan cairan hitam Dan menemukan sosok Di hadapan Ya ternyata itu adalah Bat yang terengah-engah Sambil cairan hitam Menetes dari mulutnya Lagi-lagi Travis terbangun Memeriksa lengan Dan dia pun akhirnya Menyadari Bahwa itu Hanyalah mimpi Di tengah-tengah Perasaan lega Travis mendengar Suara tangisan Andrew Pemuda itu pun Menguping pembicaraan Keluarga Will Yang mana diketahui Bahwa pasangan Suami istri itu Telah putus asa Dan membicarakan Tentang pergi Meninggalkan rumah Paul Travis pun Segera melaporkan hal ini Sehingga Paul Dan Sarah Bersiap dengan senapan Karena dugaan Bahwa Andrew Terinfeksi semakin kuat Travis bersikeras Bahwa kekerasan Bukanlah jalan Dan lagi pula Mungkin saja Dirinya telah tertular Namun Sarah Menenangkan Sambil meyakinkan Bahwa Semua itu Belum tentu Sesaat kemudian Paul dan Sarah Telah bersiap Mendatangi kamar Keluarga Will Paul mengungkapkan Bahwa Dia merasa khawatir Dan ingin Memeriksa Namun Will bersikeras Tidak mengizinkan masuk Sampai akhirnya Tiba-tiba Ia membuka pintu Dan menodongkan senjata Saat masuk ke dalam Paul diminta Untuk tetap diam Di sudut ruangan Dan Will mengungkapkan Bahwa mereka akan pergi Dengan membawa Bagian makanan Dan air mereka saja Berjanji bahwa Mereka tidak akan Kembali lagi Dengan menyandra Paul Will membawa Keluarganya keluar Tentu saja Di luar ada Sarah Yang mengancam Dengan senapan Tapi Will tak gentar Karena sama-sama bersikeras Akhirnya Will mengusulkan Agar mereka sama-sama Meletakkan senjata Lalu Will akan pergi Secara baik-baik Awalnya Sarah Menyetujui Tapi ketika melakukan Paul tiba-tiba Merampas senjata Dan terjadilah Kemelut yang Tak terjelaskan Sementara itu Travis yang mendengar Keributan di luar Merasa semakin terpukul Dan sedih Dengan apa yang terjadi Di rumah mereka Kembali ke Paul Ketegangan terus meningkat Will menepis pistol Dari tangan Paul Dan menjatuhkannya Lalu menghajar Paul Dengan brutal Yang memaksa Sarah Untuk melepaskan Tembakan Melihat hal ini Segera Kim melarikan diri Kedalam hutan Bersama Andrew Paul pun bangkit Memperingatkan Kim Untuk berhenti Dan karena menolak Paul melepaskan tembakan Yang mengenai Andrew Tangisan dan teriakan Kim atas tewasnya Andrew Membuat semua orang terdiam Bahkan termasuk Travis Yang baru saja tiba Di tempat kejadian Dalam kesedihan Dan kemarahan Kim menantang Paul Untuk menembaknya juga Lalu Akhirnya Seluruh keluarga Kim Telah tewas Dan Travis Masih diam Membisu Karena terguncang Melihat semua kekejaman Terjadi Di depan matanya Adegan berpindah Menampilkan Travis Yang muntah Di wastafel Sembari menatap Cermin Kini dia cukup yakin Bahwa diri telah Terinfeksi Penyakit Mematikan Film pun ditutup Dengan menampilkan Pada suatu malam Travis terbangun Di tempat tidur Dengan sang ibu Yang menemani Ya Sarah mencoba Menenangkan puteranya Namun tak bisa Menutupi kesedihan Dan perasaannya Yang hancur Selain itu Ditampilkan juga Travis yang Memimpikan Pintu merah Lalu adegan terakhir Menampilkan Paul Dan Sarah Yang terpukul Karena kehilangan Putra mereka Dan keduanya Hanya duduk diam Terpuruk Dalam kesedihan Dan Tamat Sebuah drama Pasnya apokaliptik Tentang kisah Sebuah keluarga Yang berusaha Bertahan hidup Di dunia yang hancur Akibat virus Misterius Virus mematikan ini Telah menewaskan Hampir seluruh populasi Paul Sarah Dan putra remaja mereka Travis Berlindung di sebuah Kabin reot Di tengah hutan Terisolasi Dari orang lain Yang selamat Keadaan berubah Ketika Will muncul Setelah memastikan Will tidak terinfeksi Paul dengan enggan Mengizinkan Will Dan keluarga Untuk tinggal Bersama mereka Sayangnya Situasi mencekam Terjadi di akhir film Dimana kehidupan mereka Di kabin Berubah Menjadi Kekerasan Oke Di akhir film Paul yang yakin Bahwa Andrew sakit Memaksa Will Dan keluarga Keluar dari kabin Perkelahian terjadi Yang berakhir Dengan Sarah Yang menembak Will Sementara Paul Menembak Andrew Dan Kim Kemudian Travis Yang terlihat Terinfeksi Terbaring di tempat tidur Film ini ditutup Dengan Paul Dan Sarah Yang putus asa Kemungkinan besar Setelah mengakhiri Penderitaan Travis Dan menyerah Pada virus itu sendiri Secara garis besar Film ini mengungkapkan Bahwa Travis lah Yang terinfeksi Dan Will Serta keluarganya Mati sia-sia Paul tidak membiarkan Will dan keluarganya Pergi Karena jika Will pergi Mereka akan mengambil Setengah dari persediaan Dan selalu ada kemungkinan Will akan kembali Dengan niat jahat Kurangnya kepercayaan Paul Yang hampir seperti paranoia Mempengaruhinya Dalam mengambil keputusan Ketika Paul yakin Bahwa keluarga Will Terinfeksi Virus mematikan Dia merasa Bertanggung jawab Untuk mengakhiri Penderitaan mereka Dan dalam upaya Mempertahankan diri Dia menghabisi Mereka semua Hingga akhir film Travis mengalami Beberapa mimpi buruk Yang aneh Dan menakutkan Meski tampak rumit Dan tidak masuk akal Mimpi-mimpi ini Sebenarnya Merupakan Bentuk Pertanda terbesar Dalam film Salah satu mimpi buruk Pertama Travis Adalah melihat Will dengan Pupil mata Yang sangat melebar Yang pada dasarnya Berarti Will terinfeksi Penyakit misterius Tersebut Mimpi ini Bersama dengan Mimpinya tentang Kim Yang meneteskan Cairan hitam Kemulutnya Menjadi bertanda Peristiwa yang terjadi Di akhir film Jika Will dan keluarganya Yang sakit Maka mimpi buruk Travis Merangkum Dan memainkan Momen-momen Terakhir film Kemungkinan ini Sangat besar Mengingat permohonan Kim kepada putranya Andrew Untuk tidak Membiarkan Paul Melihat matanya Namun Jika Travis Telah sakit Selama ini Maka mimpi buruk Tersebut Bisa menjadi Merupakan Semacam mimpi demam Yang disebabkan Oleh penyakitnya Mimpi buruk Travis Tetap berfungsi Sebagai perangkat Naratif dalam hal ini Yang mana pada akhirnya Mengisyaratkan Nasibnya Di ending film Akhir cerita film ini Tidak mengungkap Siapa yang menulari Siapa Dan film ini juga Tidak memberikan Banyak informasi Tentang virus Atau dampaknya Terhadap manusia Yang mengharuskan Orang terinfeksi Untuk dihabisi Begitu pula Penonton Tidak pernah mengetahui It atau itu Yang dimaksud Dalam judul Dan mengapa It datang Di malam hari Akhir yang ambigu ini Memang disengaja Mungkin itulah Sebabnya film ini Menuai Beragam reaksi Dari kritikus Sang sutradara Menjelaskan Dalam sebuah wawancara Tujuannya adalah Meninggalkan Beberapa pertanyaan Yang tidak terjawab Di akhir film Pada akhirnya Apa yang datang Di malam hari Tidak benar-benar Dijelaskan Tetapi sebagai penonton Kita dapat menyimpulkan Bahwa efek virus Cukup membenarkan Tindakan Menghabisi Seseorang Jawaban yang paling jelas Adalah zombie Dan berdasarkan Apa yang terjadi Pada anjing Travis Stanley Ini bisa jadi Dugaan yang paling Mungkin Jika tidak Tidak ada alasan Untuk menghabisi Seseorang Bahkan membakar Setelah virus Menginfeksi Masker dan sarung tangan Tampaknya melindungi Dan kecil kemungkinan Anggota keluarga Akan saling membunuh Karena virus Biasa Sebaliknya Lebih masuk akal Jika itu adalah Penyakit Seperti dalam film Warwall Z Atau film-film Zombie lainnya Jawabannya Mungkin sederhana Yaitu penyakit itu sendiri Mungkin terkait Dengan mimpi buruk Travis Mimpi buruk tersebut Jadi merupakan Gejala penyakit Dengan mimpi demam Yang memberitahu Orang yang terinfeksi Sebelumnya Tentang apa yang terjadi Pada mereka Film ini tidak memberitahu Apa yang dimaksud Dengan IT Tetapi Ini adalah Dua kemungkinan Yang masuk akal Pada akhirnya Paranoia dan ketidakpercayaan Paul Mengungkap Makna sebenarnya Dari film ini Intinya Ini adalah film Tentang mempertahankan diri Bagaimana hukum rimba Membuat orang sulit percaya Dan bagaimana paranoia Menyebabkan asumsi yang salah Bahkan merugikan Ini adalah mentalitas Dalam tanda kutip Hanya yang terkuat Yang bertahan Dan ketika diterapkan Pepatah ini Melucuti Sisi kemanusiaan Perubahan rasio aspek Dalam film ini Menandai penurunan Kondisi Travis Secara perlahan Dari dalam tanda kutip Terkuat Dan kematian selanjutnya Ketika seseorang Menerapkan hukum rimba Secara ekstrim Pada akhirnya Akan berfokus pada Mempertahankan diri sendiri Upaya mempertahankan diri Dibawa ke tingkat ekstrim Biasanya dengan mengorbankan Rasa kemanusiaan seseorang Ketika seseorang Hanya berfokus pada diri sendiri Itu menciptakan Kurangnya kepercayaan Pada orang lain Dan paranoia Bahwa Orang lain dapat naik Ke puncak rantai makanan Sang sutradara berharap Film ini akan membekas Dibenak kita Sebagai penonton Dan kritiknya terhadap Kapitalisme Baik akhir maupun seluruh cerita Film ini Sangat terbuka Untuk interpretasi penonton Dan lagi-lagi Inilah yang bikin Saya jatuh cinta Pada suatu film Mungkin mengejutkan Mengetahui bahwa Akhir film ini Hampir sangat berbeda Jadi akhir cerita aslinya itu Jauh lebih rumit Dengan sang sutradara Yang ingin mengakhiri Semuanya dengan Mimpi buruk Namun Ia memilih untuk Mengubah akhir cerita itu Jadi dari hasil Berselancar ria di dunia maya Saya mendapatkan informasi Bahwa akhir cerita yang lain itu Memperlihatkan Travis Dalam mimpi buruk lain Melawan iblis Yang ditemui di rumahnya Jadi Travis Mengalami mimpi buruk Yang berakhir di neraka Di dalam rumah Bersama orang tuanya Yang artinya Travis pada akhirnya Terinfeksi Dan berakhir Dibakar oleh orang tuanya Tapi karena Dikira akan semakin Membingungkan Ending dibuat Menjadi lebih sederhana Dan tetap meninggalkan Tanda tanya Serta terbuka Untuk interpretasi Penonton Bagaimana menurut kalian Mungkin segitu saja Teman-teman Terima kasih buat Yang sudah menyaksikan Silahkan memberikan komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di At Kugusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat pemulihan Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa Untuk dukung terus Channel ini Dengan cara Share like Dan subscribe Karena dukungan Dari kalian Sangat berharga Bagi saya Demi perkembangan Channel ini Saya Gusto Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati